Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pustaka Raja-Raja Ibi Muni Santara mengatakan bahwa pada tahun 782 muncul ya, tokoh darah tindra ini dari Raja Fasal dari Raja Panangkaran atau Raja Panangkaran dia kemudian menyatakan dirinya sebagai Raja atau melepaskan diri sebagai Raja Fasal dan di sisi lain Pustaka itu juga mengatakan bahwa pada tahun 782-800 muncul Raja yang bernama Rake Panunggalan seperti yang tercantum pada Prasasti Mantiasih nah, tapi anehnya di dalam Prasasti Wanwa Tengah III nama Rake Panunggalan termasuk dieliminasi artinya tidak dicantumkan di situ dan namanya dikatakan oleh Rake Panahaban yang berkuasa sejak tahun 784-803 jadi kemungkinan pada masa itu memang telah terjadi perbutan atau penyikiran terhadap seorang jadi pada waktu 782-800 Rake Panunggalan adalah seorang Raja yang tetap beragama Siwa kemudian di satu sisi ada Raja Fasal yang menyatakan merdeka yaitu Daranindra atau Raja Indra meskipun Daranindra ini adalah menantu Rake Panangkaran karena dia adalah keluarga Selindra yang kawin dengan putri dari Rake Panangkaran yang bernama Dewi Yasodara jadi Rake Panangkaran kawin dengan keluarga Selindra putri keluarga Selindra kemudian mempunyai anak perempuan yang bernama Dewi Yasodara Dewi Yasodara dikawin oleh Daranindra nah, sehingga kemudian Daranindra inilah yang diduga pada tahun 782 itu sebelum Panangkaran wafat dia sudah mulai melepaskan diri dari kekuasaan mertuanya itu jadi dia menyatakan bukan lagi sebagai Raja Fasal tapi sebagai Raja yang merdeka dan tampaknya disitu juga ada Raja yang meneruskan sebagai keluarga Sanjaya yang beragama Siwa yaitu Rake Panunggalan nah, tetapi ketika Rake Panangkaran wafat tahun 784 dia digantikan oleh Rake Panarabat jadi kemungkinan disini di Medang Ripopitu ada dua orang Raja sementara ada satu orang Raja satu lagi yaitu Daranindra yang berada di Bumi Sambara nah, perlu diketahui bahwa Bumi Sambara tadinya adalah merupakan wilayah atau pusat dari kekuasaan Holing Selatan yang pernah dikuasai oleh Dewa Simha atau Dewa Simha yang kemudian Dewa Simha ini memindahkan ibu kota apa kerajaan Holing itu ke sebelah timur yang disebut dengan Polu Kiasu nah, ini mungkin kejadiannya sangat-sangat dekat ya karena tahun 760 keturunan dari Dewa Simha ini menjadi Raja di istananya yang bernama Kanjuruhan ya, di daerah Malang itu nah, disini kemungkinan ya, Rake Panarabat itu berhasil menggeser kedulukan Rake Panunggalan sehingga kemudian Rake Panunggalan tidak tercatat lagi di dalam prasasti warna tengah tiga jadi, mungkin bisa saja Rake Panunggalan itu menjadi Raja di Medang Ripoh Bitu hanya dua tahun ya tahun 782 sampai 784 tetapi ternyata menurut Pustaka dia merupakan Raja di Medang Ripoh Bitu dari tahun 782 sampai 800 tahun 800 selain ini memang kita paling tidak bisa menggabarkan bahwasannya memang ada tiga Raja yang berkuasa pada waktu itu menjelang kewafatannya Rake Pananggalan sebagai Raja di Medang Ripoh Bitu dan mungkin bisa saja Rake Pananggalan sudah berpindah ke Bumi Mataram atau Bumi Sambara ya karena buktinya dia menerbitkan prasasti Kalasan yang berada di apa sebelah timur Jogja Karta itu ya sehingga kita nanti akan membahas lagi prasasti ini sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati